LOL, mereka berempat merawat orang-orang di sekitar mereka dengan baik Bukan dikarenakan mereka itu nggak mau atau YG Entertainment tidak mengizinkan mereka, nggak? Hey yo, what's up guys? I'm Yusul Kim, selamat datang di channel Youtube aku Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya Untuk hari ini special banget Dalam video ini kita itu akan khusus ngebahas tentang Blackpink Ada banyak banget informasi-informasi terbaru mengenai Blackpink yang pastinya ini tuh sangat sayang banget untuk dilewatkan Dan teman-teman sebelum itu boleh dong aku minta satu hal sama kalian Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share Thank you so much ya Dan langsung aja kita mulai bahas mengenai update berita dari Blackpink Untuk pertama itu ada dari Jennie Kalian tau nggak sih teman-teman, untuk gurunya Haribo Itu kembali lagi memposting foto yang diduga, dicatat Yang diduga merupakan Jennie Blackpink dan juga VVTS Dan ini juga belum dikonfirmasi apakah itu adalah Jennie sama V Untuk sekarang ini tuh cuma sebatas dugaan saja Karena dalam foto itu terlihat itu memang mirip sama Jennie dan juga V Jadi teman-teman dalam foto ini kita melihat ada dua orang Yang ini cewek cowok yang diduga adalah VVTS dan juga Jennie Blackpink Lagi nikmati kencan romantis nih di sebuah restoran yang nyaman Yang terletak di suatu tempat di Provinsi Gyeonggi Dan teman-teman kalian tau nggak sih untuk gurunya Haribo bilangnya kayak gini Untuk foto tersebut katanya sudah diunggah oleh Jennie dan juga V dengan caption Captionnya bener-bener buat kalian juga pasti meleleh Kamu adalah belahan jiwaku Iya so sweet ya captionnya ya Wow Wow Dan teman-teman kalau kita lihat foto-foto yang beredar Ini fotonya kelihatan kayak sweet banget ya sih Bukan kayak sweet sih Tapi emang udah sweet banget Dan aku juga cukup heran sih Gimana gurunya Haribo ini bisa dapetin informasi detail mengenai foto tersebut Bahkan disini sampai informasi mengenai restorannya juga ada loh teman-teman Wow aku speechless sih teman-teman Karena untuk gurunya Haribo ini nggak main-main Dia disini ngumpulin informasinya secara detail Sehingga dia itu nggak dituduhin telah ngedit atau sebagainya And guys how about your opinion Setelah melihat bagaimana foto-foto yang beredar Apakah kalian merasa bahwa itu bukan foto editan Dan itu adalah foto yang sebenarnya dari Jennie dan juga V Nanti langsung aja komen di kolom komentar Next kita akan masuk ke second topik mengenai Blackpink Ini masih tentang Jennie Kalian tau nggak sih teman-teman bahwa baru-baru ini Banyak sekali dari para netizen yang sudah ngungkapin mereka itu iri loh Dengan staff yang bekerja untuk Blackpink khususnya adalah manajer Khususnya adalah pada tanggal 27 September yang kemarin Ada seorang netizen membuat postingan forum di komunitas online yang berjudul Jennie menghadiahkan iPhone 14 Pro Max kepada manajernya Dan disini ya teman-teman Untuk si OP itu sudah menyatakan bagaimana screenshot Ataupun tangkap layar dari media sosialnya si manajer Yang mana manajer ini sudah memamerkan bagaimana hadiah yang diterima dari Jennie Dan hadiahnya adalah iPhone 14 Pro Max Wow untuk caption si manajer kayak gini teman-teman langsung aja kita baca Terima kasih ya untuk iPhone 14 Pro Max nya Wow wow amazing teman-teman Hadiahnya iPhone Oke Dan teman-teman dapat dipastikan bahwa iPhone ini bukan iPhone yang HDC ya Ataupun iPhone KWKWan nggak Ini Jennie loh yang nggak sih Jadi dapat dipastikan ini adalah iPhone asli Nggak seperti iPhone-iPhone giveaway dari yang lainnya Kan ada tuh yang giveaway hadiahnya adalah iPhone HDC Ada teman-teman kayak gitu Tapi kita nggak usah ya Kayak ngebahas Ntar kita dituntut lagi Dan mari kita lihat bagaimana komentar Ataupun respon dari Netizen Korea di komunitas online Langsung aja kita lihat Manager Jisoo juga sering kok memposting tentang hadiahnya di Instagram Lol Mereka berempat merawat orang-orang di sekitar mereka dengan baik Tuh Bukan hanya Jennie doang Tapi Jisoo dan juga member-member bleep yang lain Itu juga turut memberikan hadiah-hadiah yang mewah Kepada manager mereka Dan tentunya juga kepada staff yang lain sih Soalnya untuk Jennie sendiri aku juga sering ngikutin Jennie ini juga kerap kali memberikan hadiah yang banyak banget Kepada staff-staff yang lain Jadi bukan hanya kepada manager doang teman-teman Tapi untuk yang dancer dan sebagainya Wih bener-bener di-trade dengan baik sama member Blackpink Wah kurang apa lagi coba member Blackpink teman-teman baiknya ya Next Blackpink punya uang paling banyak di antara Smuggle Group Palit sih ini palit Bukan gimana-gimana ya teman-teman Karena mereka juga mendapatkan uang itu Bukan hanya dari project group Tapi mereka juga mendapatkan uang dari project individual mereka Yang memang bayaran untuk project individual mereka juga tidak sedikit Ini super-super mahal banget Next Aku sangat cemburu Yuk kita daftar yuk Jadi staff member Blackpink Gak apa-apa jadi potongin kuku Gak apa-apa iPhone 14 sudah keluar ya Sudah keluar dong Gak mungkin dong Jennie beli versi replikanya gitu ya kan Senang deh mereka memperlakukan orang-orang di sekitar mereka dengan baik Blackpink bener-bener yang terbaik Ya semoga saja ya teman-teman Dengan kebaikan dari member Blackpink ini Tidak dimanfaatkan oleh banyak orang Karena teman-teman seperti yang aku lihat Kebaikan yang kita berikan terkadang Tidak dibalas juga dengan kebaikan Kalau di eksempel nih Dengan apa yang terjadi sama Lisa gitu ya kan Lisa dikarenakan terlalu baik mungkin sama manajernya Eh manajernya malah nih lep uang Ya kita harapkan Semoga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi dengan member Blackpink Nah dikarenakan member Blackpink juga sudah memperlakukan gitu ya kan Kita harap staffnya juga demikian Dan juga tidak mengambil kesempatan Seperti yang dilakukan oleh yang sebelumnya Kayak gitu teman-teman ya Next kita akan masuk ke topik selanjutnya Yaitu tentang kolaborasi dari Blackpink bersama dengan Taylor Swift Jadi seperti yang kalian tahu kan Sebelumnya itu memang ada rumor gitu Bahwa Taylor Swift itu akan berkolaborasi bersama dengan Blackpink Nah sebelumnya itu ada penggemar yang berpendapat Bahwa mungkin dalam album Bornpink Itu ada lagu kolaborasi bersama dengan Taylor Swift Tapi kan gak ada teman-teman Selain itu Taylor Swift ini juga terlihat kayak Bener-bener akrab juga kan dengan member Blackpink gitu Mulai dari membuat video TikTok Menggunakan lagu Pink Peno Habis itu pas Blackpink tampil nih Di MTP PMA 2022 kemarin Taylor Swift ini menjadi orang yang super-super excited banget Sampai kemarin dijulitin juga ya kan Sama beberapa netizen yang Aduh kayak gabet banget gitu Julitin Taylor Swift, bilangin pangsos dan sebagainya Dan pada kali itu selain ada yang julitin Taylor Swift Ada juga yang berpendapat bahwa Oh kayaknya mereka bakalan collab Dan ternyata bener gitu Meskipun gak dirilis di album Bornpink Tapi untuk lagu kolaborasinya itu dirilis di albumnya Taylor Swift Nah salah satu lagu disini yang sudah tersebar Dan juga sudah dilihat oleh banyak orang Judul lagunya itu adalah Apologetic Dan ini tuh termasuk ke dalam album Midnight Wah debak ya teman-teman Dan kita juga tentu sangat menunggu banget lagu yang satu ini Kayaknya bakalan boom juga seperti lagu-lagu kolaborasi Dari Blackpink bersama dengan artist yang lain Seperti Lady Gaga dengan Sour Candy kan itu juga sukses Sama Dua Lipa juga sukses Dan teman-teman kalian tau gak sih Untuk Blackpink ini emang banyak banget sih Yang mau ngajakin mereka untuk collab Salah satunya adalah band rock asal Italia Yang namanya adalah Manskin Jadi untuk Manskin ini juga membahas Blackpink saat wawancara bersama dengan iHeart Radio Di acara MTV VMA 2022 kemarin Nah saat wawancara berlangsung Manskin ditanya nih soal siapa sih musisi Yang ingin diajak untuk berkolaborasi Dan mereka pun menjawab Blackpink Tidak hanya satu ataupun dua member Tapi disini mereka itu pengen ngajakin semua member Untuk berkolaborasi Di lagu mereka yang berikutnya Tuh-tuh kan lihat banyak banget nih Yang ngajakin Blackpink untuk kolaborasi bersama Tapi tuh sekarang sama Taylor Swift dulu Ntar kedepannya kita juga gak tau Sama siapa lagi nih Member Blackpink itu akan berkolaborasi Dan teman-teman otopi terakhir mengenai Blackpink adalah Yaitu tentang penggemar Yang menyorakan Keinginan mereka untuk melihat Blackpink itu Melakukan yang namanya Anchor Buat kalian yang mungkin belum tau disini Anchor itu apa sih Nah teman-teman Untuk Anchor itu merupakan sebuah penampilan Di saat sebuah grup memenangkan Tropi kemenangan di acara musik mingguan Tapi sejauh ini Sudah dua tahun lamanya Kita itu tidak melihat Blackpink ini melakukan Anchor Dan disini banyak banget penggemar yang menyorahkan Keinginan mereka untuk Melihat Blackpink melakukan yang namanya Anchor tersebut Tapi teman-teman Seperti yang aku lihat juga Alasan kenapa Blackpink mungkin tidak melakukan Anchor Adalah dikarenakan bagaimana jadwal mereka Seperti yang kalian tau bahwa Blackpink ini kan jadwalnya super-super banyak ya Super-super padat banget jadwalnya teman-teman ya Belum jadwal grupnya Belum jadwal individu membernya Super-super padat teman-teman Mereka mungkin bisa aja tampil di acara musik Seperti yang kemarin kan Nampil juga ya dengan shutdown di salah satu Acara musik seperti itu Bisa aja kayak gitu Tapi untuk melakukan Anchor Kayaknya sulit sih Sulitnya adalah dikarenakan Kalau mau melakukan Anchor Itu kan harus menunggu lagi teman-teman Nunggu acaranya selesai Habis itu diumumkan juga Baru melakukan Anchor Karena teman-teman Untuk program musik mingguan Contoh nih seperti yang Inkigayo Itu kan setiap grup juga Harus merekam dulu ya Terlebih dahulu penampilan mereka Dan untuk merekam penampilan mereka Itu juga butuh waktu Kenapa sih butuh waktu Nah butuh waktunya itu adalah Dekarenakan mereka juga Harus mendekor panggungnya Dan gak hanya tentang Dekor panggung doang teman-teman Tapi ada juga Seperti yang aku baca-baca Untuk grup tuh ya Gak hanya satu kali doang Take-nya Ada yang dua tiga kali take Loh teman-teman Oke Jadi kebayang gak sih Kalian tuh jadi idol K-pop Kalau mau nunggu acaranya selesai Itu kan lama banget ya Dan Blackpink juga punya jadwal Di tempat-tempat lain Jadi menurut aku ini kali ya Yang membuat mereka itu Tidak bisa melakukan anchor Bukan dikarenakan mereka itu Gak mau Atau YG Entertainment Tidak mengisinkan mereka Gak Tapi memang mungkin Dikarenakan jadwal mereka Yang sangat padat Ya kalian lihat sendirilah Bagaimana jadwal dari Blackpink ya Belum lagi fansign Lepas itu mereka juga Harus mempersiapkan konser Belum lagi latihan Jadi menurut aku memang Ya ini Yang membuat Blackpink itu Juga agak sulit gitu Untuk melakukan yang namanya anchor Kayak gitu teman-teman And guys sobat jauh rupa ini pada this one Atau langsung aja komen Di kolom komentar ya Oke teman-teman Cukup sekian Untuk topik ghibah kita kali ini Next kita akan bahas lagi Mengenai update informasi Mengenai artis K-pop lainnya Oke See you next time di video berikutnya I'm sorry kemame Dan aku juga mohon maaf Kalau ada salah Bagi dalam ucapan Sikap jadwal dan sebagainya I'm sorry banget Dan mungkin disini ada Sal-sal informasi Mohon koreksi ya Dari kalian semua See you next time Goodbye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax